Yordania di pertandingan terakhir grup A, timnas U23 akan kembali diperkuat oleh gelandang Ivar Jenner yang mendapati hukuman lapangan atau larangan satu kali pertandingan usai menerima kartu kuning kedua saat melawan Qatar Senin lalu. Dengan kembalinya Ivar Jenner, timnas U23 akan memiliki banyak pilihan di lini tengah. Pelatih Sinteyong kemungkinan akan menempatkan Jenner di tengah bersama dengan Marcelino Ferdinand atau Nathan yang sempat diturunkan sebagai gelandang saat timnas menghadapi Australia. Dan untuk mengamankan posisi runner-up grup A, Indonesia harus mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan melawan Yordania. Pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong, Saudara. Yakin timnya bisa melewati Yordania dan maju ke babak perempat final. Usai mampu membuat sejarah dengan mengalahkan tim kuat Australia. Usai mengalahkan Australia, Sinteyong sudah mulai berhitung soal calon lawan Garuda Muda di babak perempat final Piala Asia U23. Jurutaktik asal Korea Selatan itu mengatakan akan lebih mengamati permainan Korea Selatan dan Jepang. Timnas Indonesia U23 berada di posisi kedua dengan 3 poin. Rizky Rido dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang kontra Yordania di laga terakhir fase 2. Jepang. 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 Kemudian juga di sayap kanan ada Fajar Fathur Rahman. Dan kemudian di kiri ada Pratama Arhan. Untuk ketiga atau untuk tiga pemain belakang kemungkinan akan diisi Ferrari, Rideau, dan Hapner. Pilihan lainnya ada Komang Teguh. Tetapi saat melawan Australia, Komang sempat mengalami cedera dan ditarik keluar pada menit ke-83. Timnas Sepak Bola Indonesia tidak memiliki catatan pertemuan dengan Jordania untuk pertandingan level tim di bawah usia 23 tahun. Sementara di level senior, Timnas Sepak Bola Indonesia dalam lima kali pertemuan terakhir selalu kalah. Perjuangan Timnas untuk bangkit di Piala Asia U23 tak mudah. Indonesia harus menelan pil pahit di laga pertama Piala Asia U23 setelah kalah 0-2 kontra Tuan Rumah Katar. Kepemimpinan Wasit pun jadi kontroversi karena dinilai menguntungkan Katar. Mulai dari memberikan penalti kepada Katar hingga mengkartu merah pemain tengah Indonesia Ifar Jenner. Wasit menilai Jenner menginjak lutut back Katar. Padahal dalam tayangan ulang, Jenner tidak melakukan pelanggaran keras. Jenner pun harus absen di laga Indonesia versus Australia. Sudah jatuh tertimpa tangga Garuda muda mendapat kartu merah kedua setelah Ramadan Sananta mendapat kartu merah langsung pada menit ke-6 injury time babak kedua setelah Wasit melihat Far. Sehingga Sananta harus absen di dua laga dan diganjar denda 16 juta rupiah. Di laga kedua, timnas Indonesia U23 membalaskan dendam. Bermain menekan sejak awal laga saat jumpa Australia, timnas Indonesia U23 mampu merepotkan pertahanan Australia. Ini adalah momen heroik Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang. Australia mendapat hadiah penalti di menit ke-23 setelah handsball Komang Teguh di kotak penalti. Hernando Ari dengan benar menebat arah sepakan dan menepis bola hingga keluar lapangan. Komang Teguh akhirnya menebus kesalahannya di penghujung babak pertama. Komang sukses mengindul bola ke gawang Patrick Beach. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia meraih 3 poin dan naik ke posisi kedua kelasmen grup A. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat 3 poin. Kita akan fokus untuk Jordan. Terima kasih dukungannya. Berikutnya, pertandingan Jordania versus Indonesia besok malam menjadi partai pamungkas grup A Piala Asia U23 2024. Rizky Rido dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang kontra Jordania di laga terakhir fase grup untuk melaju ke perempat final. Tim Liputan, Kompas TV.